Jadi, sekiranya informasi apa yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam proses tadi. Baik, saya kira mengatakan yang bisa saya tambahkan, sedangkan untuk presentasinya kita mengikuti jadwal yang sudah diberikan, yaitu yang pertama dimulai dari draft kurikulum Prodi Pasca Sarjana. Saya mengatakan sebentar, boleh digambarkan bagaimana transfer kami dilakukan, apakah itu dilakukan oleh SAD, atau kita mahasiswa sendiri? Boleh dikembangkan dengan teknologi WA total, saya lebih gampang, tidak terlalu tergantung pada SAC dan mungkin kreator saiznya bisa. Betul, Pro. Jadi, yang sudah berjalan saat ini, terakhir dilakukan oleh kami, yang sudah keluar laporan adalah saya setelah ke tahun 2021, untuk lulusan 2020 dan lulusan 2019. Sedangkan, kami bisa langsung jadi lebih besar. Itu yang ingin kami berada hari ini. Jadi, masing-masing lagi memberikan input, dengan baik. Itu masih apa yang ingin dapatkan dari transfer study yang spesifik untuk alumni dari depan wariswa kelautan. Untuk buku transfer study sendiri yang sudah ada dari ITS, itu sudah kami sampaikan link yang ada, materi lain. Terima kasih. Terima kasih.